yang sedang lewat, warga tersebut kemudian menawarkan air kelapa Mengetahui ada rombongan musyafir yang sedang lewat, warga tersebut kemudian menawarkan air kelapa sebagai tanda penghormatan Warga tersebut kemudian memanjat pohon kelapa dan memetikkan buah kelapa yang ukurannya sedang Kelapa tersebut kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo sebagai penan Warga tersebut kemudian memanjat pohon kelapa dan memetikkan buah kelapa yang berukuran sedang Kelapa tersebut kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo Dan sebagai penanda peristiwa itu, Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada warga tersebut Agar kelak tempat itu ditapai dengan sedangan Untuk mengingat peristiwa buah kelapa yang berukuran sedang Rasanya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu manis Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!